Intro Pri Kamu jangan pura-pura sakit Nanti kamu sakit betulan Biaya ke rumah sakit itu mahal Apa kamu punya uang untuk biaya rumah sakit? Utang sama saya saja belum kamu bayar Silahkan juragan Bilang sama suami kamu Saya kan datang baik-baik Jangan saya diperlakukan seperti ini Dulu saja waktu mau utang Baik-baik Sekarang waktumu bayar pura-pura sakit Dulu ma Pak Yaakob, Pak Yaakob Tolongin saya Pak Yaakob Saya tidak bisa makan karena panggil gagal Saya mau jualan kambing Pak Yaakob Begitu Nah sekarang ini saya datang untuk menagih hutang itu Tapi suami saya belum bisa bayar juragan Kudu bayar atuh Mau bayar pakai apa? Ya pakai duit Masa pakai calana? Ya juragan Tapi suami saya mau cari kerja dulu di kota Cari duit Bukan cari kerja Kalau cari duit banyak manfaatnya Tapi kalau cari kerja Cuma buat ngisi KTP Bangunin Kang Kang Bangunin Ayo bangun Kang Ada juragan Saya tidak bisa bangun Tulang-tulang saya rareng Kang Demam Dulu Oh mau kabur kamu Seperti yang lain-lain ya Ampun juragan Bukan mau kabur Saya lagi demam Jalan aja gak bisa Kalau perlu saya taruh kompor di perut saya Anggung Sekalian saya bakar Kalau begitu Rik Kamu ini sudah miskin Jelek Pembohong Dan ingkar janji Terus banyak utangnya lagi Kelebihan kamu itu apa? Tapi juragan Suami saya mau niat bayar juragan Ya kau? Iya Pak Yaakob Utang itu harus dibayar Saya paham Bagus kalau begitu Kalian masih waras Ya sudah Saya tunggu pembayarannya Segera Segera Pak Yaakob Segera Dan sambil menunggu pembayarannya Rumah ini saya sita Iya dong Kan rumah ini yang kalian jaminkan sebagai utang Iya kan? Jadi biar sama-sama enak Rumah ini Saya sita Biar sama-sama happy Adil kan? Utang kamu kan 30 juta Tidak mungkin tidak ada jaminan Di Amerika Begitu Lalu mau tinggal di mana keluarga kami Pak Yaakob? Pak Yaakob Itu mah Terserah Mangga saja Terserah Yang penting satu hal Jangan lupa Pesan Bang Haji Oma Irama Yang mana? Langit sebagai atap rumahku Dan bumi sebagai lantainya Hidupku menyusuri jalan Sisa orang yang aku makan Dol 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 Suara kamu itu jelek Jelek Maaf ya Suara adulte jelek Tapi utang tetap dibayar Mau tinggal di mana kita kau? Gimana anak-anak? Anak-anak Terima kasih telah menonton Neng Bunga ini Mas Isfi Yang ingin melakukan Bantan Pak RT Bantan Pak RT Eh Nek Mangga Mangga Nek Dia tak ingin melakukan Penelitian di desa kita Tolong Dadang bantu menemaninya ya Siap Pak RT Insya Allah saya akan bantu Semampu saya Maaf Dadang ini Ketua Karang Taruna di sini Oh ya? Dia tak pemuda yang kreatif Alah Pak RT Yang terakhir mah Tidak usah dilebih-lebihkan Maaf Saya masih ada keperluan yang lain Silahkan dilanjutkan Ngobrolnya Iya Sekalian saya pamit Iya Terima kasih Pak RT Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Tentang kondisi perekonomian Masyarakat di desain Kang Alhamdulillah Warga di sini mah baik-baik saja Cukup makan Cukup minum Cukup pula pendidikannya Oh ya? Iya Semua warga di sini mah Aman Sentosa Makmur Nah Kalau misalnya sudah baik-baik saja Apa masih perlu Diadakannya penelitian? Ya perlu Kang Kan penelitian itu Nggak cuma untuk yang buruk-buruk Yang baik-baik Yang Makmur Aman Sentosa Seperti desa ini Juga perlu diteliti Supaya desa lain itu Bisa menjadikannya Sebagai contoh yang pantas Untuk ditiru Gitu Assalamualaikum Dang Waalaikumsalam Saya lagi kesusahan Dang Tolong Dang Tolong segera Dang Tolong Naik sebentar ya Bistir Kenapa sih? Astagfirullahaladzim 30 juta Buat apa utang sebanyak Buat apa utang sebanyak itu Kang? Buat dagang kambing Kenapa dagang kambing? Kan kita gagal panen Ini kenapa mesti kambing Kang? Mestinya apa? Ya apa kek Asal jangan kambing Kang? Emangnya kenapa kalau kambing? Ya jadinya begitu Akang punya utang Sama Pak Yaakob Sampai 30 juta lagi Dagang apa saja Saya mah tetap aja Harus ngutang Ya kalau bisa Teh jangan ngutang Atu Kang Negara kita Teh lagi terpuruk Akang jangan ikut-ikutan Ngutang Sampai 30 juta lagi Itu Teh jumlah yang besar Terus mau gantinya Pakai apa? Coba pikirkan Sok Makanya saya ke sini Kenapa ke sini? Saya akan mau minta tolong Ya kalau minta tolong Soal dana sama Pak Yaakob Sana jangan sama Sama juga bohong ya Iya Saya ke sini Bukan minta tolong Soal uang Alhamdulillah Kalau begitu ma Saya doakan Semoga Kang Japri Cepat keluar dari Permasalahan ini Ya Yang jelas Saya harus segera keluar Dari rumah saya Karena disita oleh Pak Yaakob Astagfirullahalazim Saya harus gimana Dang Kang Japri Kang Japri Udah miskin Susah Banyak utang Bingung Itulah saya Ada-ada saja Masa KTP bisa dobel tiga Loh Emangnya Kang Dadang Juga ngurus KTP warga? Ya Apa saja Neng Namanya juga ketua Karang Tarunan Terus Kira-kira kapan nih Kang Dadang punya waktu Untuk bantu penelitian saya Kang Kang Dadang Kang Dadang Nanti kalau 30 juta nya 30 juta apa Kang? Enggak Anu Maksud Maksud Saya te 30 juta itu Kalau Batang bibit padi Dihitung Mungkin ada kali ya 30 juta Ya pokoknya Neng Bunga Kapan perlu bantuan saya Saya akan selalu siap Untuk membantu Penelitiannya Neng Terima kasih ya Kang Sami-sami Ini Teng Musona Bukan rumah Atau tempat tinggal sembarangan Japri sama keluarganya Atau siapapun Tidak boleh tinggal di Musona ini Saya te Benar-benar minta tolong Pak Sebentar saja Setidaknya untuk Tempat tinggal sementara Pak Saya benar-benar minta tolong Sama Pak Iu Sama Pak Amir Selaku pengurus Musola disini Tidak bisa Tetap tidak bisa Pak Dengar dulu Atau Pak Penjelasan dari Dadang Penjelasan apa lagi? Penjelasan apa lagi? Yang jelas Orang yang tidak bisa membayar hutangnya Jaminannya Disita Itu sebuah konsekuensi Itu namanya Resiko orang yang tidak bisa melunasi hutangnya Alasan apa lagi? Ayo Alasan apa lagi? Nama baik desa kita Pak Nama baik apanya? Ini teh desa Cikampret Dari dulu sampai sekarang Tetap namanya Cikampret Nama baik apa? Ayo Namanya saja Sudah jelek? Maksud saya teh Sepertinya nilai-nilai kerukunan bertetangga di desa ini Semakin lama semakin saja rendah Sok coba bayangkan Ada tetangga kita Sedang kesusahan Tapi tidak ada yang mau menolong Bayangkan Pak Kejelekan tetangga kan kejelekan kita juga Kalau kita tolong keluarga Kang Jabri Itung-itung nutupin aib tetangga Pak Benar juga atuh Pak Yang dibilang sama dadang Amin Kamu tidak ingat Ini teh tempat ibadah Rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala Bukan tempatnya pengungsi Eh 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 Bayus Bayus Ingat Waktu Irak diserang sama tentara sekutu Warga Irak kan mengusia ke dalam masjid Iya tapi disini teh bukan zamannya perang Kang Jabri teh lagi perang Perang melawan kemiskinan Ya sudah Sok Ayo kita bantu Sama-sama ayo Tak begitu abdu Eh tapi tetap Tetap bukan merubah tempat ibadah ini Menjadi rumah tinggal Ya sudah lah begini saja Apa lagi Apa lagi Daripada keluarga Ekaang Jabri tinggal di Musola Dan kita bertiga tidak enak sama Allah Ya ya lebih baik Kita bertiga patungan saja mencari kontrakan buat keluarga Ekaang Jabri Ya yang murah-murah sajalah Kita bertiga Iya Patungan Iya Saya Pak Yus sama Pak Amir patungan Aduh ampun Kreditan motor saya aja macet Gak apa-apa Tapi gak apa-apa Kalau itu yang lebih baik Ayo kita patungan Berapa teh Sebulannya kita harus patungan Paling setiap bulannya kita masing-masing mesti nyumbang 100 ribu Saya 100 ribu Pak Yus 100 ribu Sama Pak Amir 100 ribu 100 ribu 100 ribu Iya 100 ribu Sebentar Begini saja Di Musola ini teh masih ada ruang kecil Bisa buat si Jabri sama keluarganya Nyempil-nyempil sedikit Gak apa-apa kan Jadi si Jabri sama keluarganya bisa sementara tinggal di Musola ini Alhamdulillah Alhamdulillah Maaf Cuma tempat ini aja bisa dipakai Kalian atur sajalah Supaya nyaman untuk ditempatin Tidak Tidak usah bayar apa-apa Sob Sob Mangga Terima kasih Pak Amir Mangga Pak Mangga Kita tidur di kamar mayat Serem banget Seru kali Ini mah bukan kamar mayat Tapi ini tempat penyimpanan keranda Tidak Tapi kalau mayatnya masih ada disini Gimana Bu Roh orang yang sudah meninggal Akan ada di dalam alam barzah Nggak ada atur yang balik lagi ke bumi Tapi kan suka ada roh yang nongo lagi nongo lagi Nakut-nakutin Itu bukan roh orang yang sudah meninggal Tapi itu jin yang suka mengganggu manusia Yang menyerupai orang yang sudah meninggal Kang Imas ikhlas Kang Di tempat seperti ini Iya Di tempat ini Kita akan lebih sering mendengarkan ayat-ayat Allah Kang Neng Ini teh desa gagal Gagal panen Gagal bayar utang Masih untung Belum ada yang bercerai juga Neng Kata siapa desa ini teh desa yang berhasil Gemah ripah los jinawi Kata siapa Bohong etate Eh Kang dadang sih yang bilang begitu Eh Si dadang Anak karang taruna etak Eh Neng Si etama Taunya teh cuma nari Sama ngurusin 17 Agustusan Eh Hari Neng Sudah lihat-lihat semuanya ke kampu ini Hmm Belum sih Wawancara pun baru dilakukan dengan pak ganda Eh Makanya Diat-diat dulu Neng Jangan dulu percaya Eh Tunggu sebentar ya Nah So lihat buku saya Lihat Neng Ini buku apa pak? Eh Tate Buku utang Separuh warga sini teh Ngutang sama saya Neng Nggak tahu mereka bayar kapan Eh Banyak juga ya yang ngutang sama bapak Pokoknya ma Saya teh Siap-siap saja untuk bangkrut Neng Dan kalau bangkrut Saya nggak tahu mau ngutang sama siapa Neng Bukannya tanah di desa ini subur ya pak? Subur tanahnya ma Neng Tapi bodoh orangnya ma Bodoh Maksudnya? Bersih udaranya Neng Bersih udaranya teh Tapi kotor hatinya ma Saya nggak ngerti maksud bapak Luas wilayahnya Neng Luas wilayahnya ma Tapi sempit kehidupannya teh Neng Udah Udah bapak nih ngomong apa sih pak? Saya juga nggak ngerti Saya juga liur Neng Pokoknya mah Asalnya plosnya Plos Plos Nyalocos Ampun deh Saya minta fotonya ya pak Oh boleh Neng Bentar saya gaya aduh Hehehe Tunggu tunggu Nah Biar semua orang tahu Bahwa Warga di sini teh padang hutang sama saya So Pokoknya Nenek tinggal di sini sama siapa? Sendiri ya Neng Nggak punya keluarga Anak tiga Mati Yang bungsu Amerika TKI Enak sendirian Neng Amerika Itu Neng yang banyak pasirnya Oh Arab kali ya Neng Tidak tahu Neng Pokoknya luar negeri Sudah tiga tahun tidak pulang Dan tidak kirim uang Nggak ngasih kabar juga Neng Tidak Mungkin Nenek dianggap tidak penting Terus untuk kehidupan sehari-hari Nenek dapat dari mana? Dari sedekah Tetangga Hitungan ketiga bilang Cis ya Pak ya Satu Dua Tiga Nyesel loh nggak penelitian di sini Ini desa gila Orang-orangnya tuh lucu-lucu banget Iya Ini tuh bener-bener desa tertinggal tau nggak Tuh Agan Sudah kosong tidak ada satu celanapun yang tertinggal Sudah kamu periksa semuanya? Sudah Sudah Dapur? Sudah Kamar mandi? Sudah Kamar tidur? Sudah Kolom 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 semua sudah? Sudah Agan Ingat Kadang-kadang orang miskin mengubur anaknya di dalam rumah tuh Eh? Yang bener Agan? Hahahaha Agan teh bisa aja Semuanya mah sudah rebet atuh Agan Kalau begitu rumah ini sebentar lagi siap menjadi milik saya Aloh-aloh Agan Kuma teh kalau Kang Jabri bisa membayar hutangnya Ya bikin jangan sampai dia bisa melunas hutangnya Tuh Ya Ya Hehehe 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 Tinggal kita renovasi sedikit Kita jual Dapet duit Hehehe Halo Agan, siapa yang mau beli gubuk reyot ini? Kan orang kampung sini tidak ada yang punya duit. Dul, makanya jadi orang itu jadi orang yang baik. Kita pinjami mereka uang, begitu. Tapi nanti kalau tidak kebayar lagi, kumah Agan. Itu artinya? Tambah satu lagi. Orang yang pinjam dengan saya dengan bunga tinggi. Begitu cara berbisnis, bro. Astagfirullahaladzim. Bapak baca. Ini pakai senda lagi. Orang yang pincang, ya, tuh. Berhenti, berhenti. Eh, ayo sholat, sholat. Eh, matikan. Eh, ayo sholat, sholat, sholat. Eh, aduh. Ipin, Ipan, sini, ya, tuh jangan main di situ. Aduh, gimana baru daku. Eh, enggak, 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 enggak. Maaf, maaf, enggak. Aduh, kotor. Eh, bersihkan, bersihkan. Eh, ya. Tidak, ya. Tidak, ya. Tidak, ya. Tidak, ya. Amir. Ya, Pak. Japri, teh, mana? Paling sebentar lagi datang. Kan baru selesai mandi. Ya sudah, komat. Pukul. Ayo. Ayo, pukul. Aduh, pukul yang lebih keras. Pukul, ayo. Astagfirullahaladzim. Dasar anak-anak ciampret. Tidak bisa mengerti. Jangan dipukul. Bapak yang nyuruh mukul. Mereka betul, Atupak. Kan tadi Bapak yang suruh mukul beduk. Ayo, taruh pukulannya. Eh, Tateh buat apa? Buat tidur. Sahat tuh yang mau tidur di situ. Anak-anak. Jangan, Atup, Japri. Eta, Tateh buat tempat taruh mayat. Bukan buat tempat tidur. Kalau mau tidur di lantai saja. Lebih pantas, Atup. Iya, Pak. Begini saja. Kami, teh, tidak keberatan. Kamu tinggal di sini. Asal kamu jaga ketertiban. Ketertiban. Ini, teh, tempat ibadah. Jadi harus tenang. Iya, Pak. Maafkan atas kelakuan anak-anak saya tadi, Pak. Sudah, nggak apa-apa. Capri, kamu tadi kemana? Kok tidak sholat? Maaf, Pak. Saya kurang enak badan. Urusan sholat itu minta maafnya bukan kepada saya. Tapi kepada Allah. Tapi, teh, kalau lagi sakit, lagi tidak enak badan, diinfus sekalipun, sholat mah harus tetap sholat, ya, Pri? Iya, Pak. Ya, sudah. Sekali lagi saya ingatkan. Jaga ketertiban, kebersihan musholat sini. Sebab kalau ada apa-apa, tidak enak sama jamaah dan pengurus lain. Iya, Pak. Terima kasih sudah diingatkan. Ya, kalau gitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Inilah tidak enaknya numpang di tempat orang. Tidak bebas menata diri. Coba kita ngontrak. Mau ngapa-ngapain, terserah. Iya, Kang. Tapi kan kita sekarang sedang tidak bisa ngontrak. Buat makan malam ini aja masih bingung. Ima sekasian sama anak-anak, Kang. Mereka belum makan. Suruh tidur aja. Tidur. Dengar ya. Kalau ada yang sedang sholat, jangan suka pukul-pukul beduk. Mengganggu orang yang sedang ibadah. Ngerti tidak? Iya, Pak. Lebih baik ikut sholat. Bisa tidak? Cuma bisa sholat sunat doang, Pak. Sholat sunat, sholat wajib, gerakan dan doanya sama. Yang penting mau. Gampang, kan? Amir. Iya, Pak. Ambil uang di kotak amal. Kasih si Japri buat beli makan. Memangnya mereka belum makan ya, Pak? Ya, belum, Atuh. Kalau sudah buat apa kasih uang? Boros. Dari mana Bapak tahu kalau mereka belum makan? Saya ini, Teh. Sudah bertahun-tahun ngurusin fakir miskin di musola. Jadi saya tahu benar raut wajah muka orang lapar. Siap, Pak. Ya sudah. Kalau gitu saya pulang duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi siang udah makan? Tidak makan apa-apa. Tadi pagi? Nasi sama ayam gulai. Alhamdulillah. Ini mesti disyukuri, ya? Tapi sudah basi, Pak. Hah? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 controll. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Termasuk lumbung padi yang besar Penghasil sayur-mayur berkualitas bagus Tapi sayang Sejak harga bibit dan pupuk terus melonjak Serta beras-beras impor mulai masuk Kehidupan desa ini mulai berantakan Pendapatan para petani dan juga juragan Pada anjlok Harga jual pun ikut anjlok Sejak itulah muncul tragedi Di setiap rumah tangga warga desa ini Terus gimana dengan keluarga Kang Japri? Dari mana kamu tahu? Ya, kita tahu dari orang-orang Kan banyak yang ngomongin Ya, begitulah Kalau kemiskinan bertemu dengan seorang rentenir Seperti Pak Yaakob Maka si miskin itu akan selalu menjadi yang terkalahkan Apa tetangga gak ada yang bisa bantu keluarga Kang Japri? Misalnya Patungan buat bayar kontrakan gitu Supaya mereka gak usah tidur di musola Alah-alah sih, Neng mah Neng Warga di desa ini Itu sudah susah dengan dirinya sendiri Gimana mau patungan? Atau memang gak ada kemauan kali ya? Neng Warga miskin itu Kemauannya cuma satu Mengatasi kelaparannya sendiri Apa dari kelurahan gak ada yang bantu? Pihak kelurahan mah sudah sangat sering membantu warga sini Misalnya Membantu untuk membuatkan KTP Kang dadang sinis banget Udah mateng nih, Neng Itu gosong, Kang Gak sedikit Kena naon, Atung Sok Kenjapli, Toslami, Kang Dari tadi Ayah naon, Kang Saya pengen pindah dari musola Ya ampun, kenapa, Kang? Nggak betah Nggak enak hati Terus-terusan gangguin orang sholat Ya terus akan mau pindah kemana? Ya pokoknya ke tempat yang lebih nyaman Di musola kan nyaman Dekat sama Allah Pokoknya saya nggak betah Nggak enak Tinggal di musola Ada apa, Pak RT? Kenapa, Pak RT? Sepertinya percuma saja, Pri Sok dicoba dulu, Atung, Pak RT Pri, kalau gagal Jangan kecewa, ya Iya, Pak RT Tapi tolong Diusahakan, Pak RT Tolong Udah enak-enak di musola Kenapa tidak betah, Pri? Pak RT Selera orang, T beda-beda, Atung Ayo, Sok dicoba, Atung Yuk, ayo Kan dalam perjanjian sudah jelas Kamu meminjau buang dengan jaminan rumah itu Begitu kamu tidak bayar Rumah saya tarik Saya tarik Saya tarik Begitukan dulu Betul kan Ditarik, Pri Hehehe Tolong atuh, Pak Yaakob Keluarga Japri, Teh Butuh tempat tinggal Nantra, Kak RT Kan kan Japri, Teh, nggak punya uang, Pak Kapan pinjam sama saya? Nanti kelilit utang lagi, Atung Kalau ngutang memang begitu Sama dengan melilitkan tali nasib di lehernya Tugas saya meminjamkan uang Agar lilitan itu menjadi kendor sedikit Dan pemiliknya bisa bernapas dengan lega Dul Siapkan Tarik nafas Iya, kan Satu, dua, tiga, tarik Ha Ha Kalau sekarang kamu pinjam Jaminannya Teh apa, apa, apa Ya, aduh Betul kan Jaminannya apa, Pri? Pri? Ditanya tuh sama Pak Yaakob Saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dijaminkan, Pak Makanya jangan ngutang Ngutang itu kebiasaan buruk Tidak bagus buat kesehatan Lihat negara kita ini Karena banyak ngutang, 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 ngutang Jadi terpuruk Ya kan, dong? Betul kan Terpuruk, Pri? Kang, Japri ini sebenarnya Teh cuma mau minta izin Untuk tinggal sementara di bekas rumahnya Ya, minimal selama dua atau tiga bulan saja, Pak Ngontrak maksudnya Ngontrak 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 gimana? Kan tidak ada uang Kapan pinjam sama saya? Astagfirullah Kenapa mesti balik lagi ke situ, Pak? Jadi begini Kang Japri Teh berniat Meminjam bekas rumahnya secara gratis Yang sekarang sudah menjadi milik Pak Yaakub Begitu, Pak Gratis? Gratis? Terus kalau gratis Untuk apa saya mencinta rumah Sapri? Japri, Pak Japri, Supri Sama kalau miskin, Pak Ya, Kak, dong? Sama kan? Betul Sama, Pri? Terus saya dapat apa? Dapat pahala, Pak Pahala? Tapi duit dapat tidak? Ya ampun Bapak Patai niat menolong atau tidak sih? Tidak Tuh Masa tolong menolong? Kalau sama saya ini jual beli Bukan soal tolong menolong Dan rumah ini sudah saya mau jual Jadi kalau mau izin tinggal Harus pamit sama pemiliknya yang baru Tuh gitu tuh Betul kan? Yang baru, Pri? Pemiliknya? Ya kan? Pemilik yang baru, Pri? Sepertinya kamu sudah suruh kontrak, Pri Kan saya sudah bilang Saya nggak punya uang, Pak Ya kapan pinjam sama saya? Cukup, cukup, cukup Sampai kapan kita akan muter-muter terus begini? Hah? Karang Taruna? Ini rumah saya Dan meja itu meja saya Maaf, Pak Yaakub, maaf Saya tengah sengaja Saya terbawa emosi, Pak Lagi pula, Teg, kenapa sih? Hah? Kang Japri ini tidak betah tinggal di Musola Kupinya panas ya? Mendengar suara ajan atau mendengar suara orang Cukup! Astagfirullahaladzik Teg, 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 teg Kaget saya, Teg Maaf, Pak Tupak Maaf Tidak sengaja Karena emosi Apa saya bilang? Dagal, kan? Masa nggak ada jalan keluar? Pasti bisa Ada jalan keluar Tikus saja lolos dari kejaran kucing Apalagi Japri Setiap kesusahan pasti ada jalan keluar Tapi saya tidak tahu Kalian setuju atau tidak Kang, kita tinggal di sini, Kang Cuma ini tempat yang gratis Pinjaman dari Bapak Yaakob Tidak perlu bayar Tidak terganggu oleh suara azan Dan kita tidak mengganggu orang-orang sholat Tapi bau kambing, Pak Daripada di tempat lama Bau mayat Ya Allah Nah, ini baru yang namanya keluarga kambing Tidak terganggu oleh suara azan Tidak terganggu oleh suara azan Tidak terganggu oleh suara azan Dengan kambing, dengan kerbau Bahkan dengan bapi Ya, itu Tapi teh, bukan kebiasaan Luarga desa sini Ya, abis mau gimana lagi ya, Pak Yang jelas, Pak Kita harus doakan yang terbaik Dan semoga Kang Japri Beserta keluarganya Bisa bahagia tinggal di sana Sekarang yang penting Kita tidak boleh tinggal diam Sekarang kamu Ngomong sama si Japri Suruh dia kembali lagi ke musola ini Atau paling tidak Tinggal sementara di tempatnya si Amir Hah? Anu, begini, Pak Sudah-sudah Kalau begitu Biar tinggal di tempat saya saja Masalahnya teh Kang Japri-nya sendiri Yang tidak mau, Pak Kang Japri sudah memutuskan Untuk tidak merepotkan siapapun juga Gitu, Cenah Terlalu, pokoknya, ma Terlalu, kasih Japri, teh Masa beli kaming bisa Hari bayar hutang ke saya tidak bisa Loh, keterlaluan si Japri, ma Biar Allah Taya membalas kebohongan si Japri, teh Ah, bukan beli kambing, atuh Kang Tapi tinggal di kanan kambing Eh, siapa yang tega Nyuruh keluarga si Japri Tinggal di kanan kambing Nggak ada Bohong, kita cuma buatan-buatan si Japri Ah Mohon sama, ah Teng liur lah Siapa lagi Kalau bukan Pak Yaakob Itu pun dipinyamin Karena Si Japri Nggak punya uang untuk kontrak rumah Ah, kan dia mah punya rumah sendiri Eh, Kang Ah, Kang belum tahu Sekarang Kang Japri itu sudah tidak punya rumah Soalnya rumahnya sudah disita sama Pak Yaakob Buat bayar hutang, Kang Ah, ini Sudah tidak adil lagi si Japri, teh Masa dia mau merelakan rumahnya Buat bayar hutang ke Pak Yaakob Sementara hutangnya ke sayang cuma beberapa juta Tidak mau dibayar Katanya cuma beberapa ratus ribu saja, Kang Ah, udah Bubar, buar Bubar, ah Bubar Eh, jadi Orgina, bubar Hari ini tidak ada belanja-belanjaan Apalagi ngutang Eh, kenapa tutup aduhannya Bubar Saya mau bikin perhitungan Teng semasi Japri, brokoko, teh Bubar, ayo Bubar, si Japri Bubar, ayo Bubar Tungguan Saya mau bikin perhitungan Pokoknya, mah Bubar Eh, liur, ah Kang, Kang Kang Kang, Kang, kemana Iya, iya Ayo kejar Ayo Ayo, lain bengeng Eh, rumah Masa, teman Awas Kamu kalau tidak Bukan Bukan Bayar hutang Eh, eh, eh Awas Satunya Awas Tengah halanganmu, ayo Tengah, tengah halangan, ini Tengah Ajar, eh Tengah 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 Japri Caloar, siap Japri Eh, caloar, mané Japri 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 Jodh, ayo Japri Japri Tengah Tengah Japri Tengah Japri Terpaksa, kan? Kamu tak bisa minta tolong sama saya, tuh. Saya malu. Udah banyak ngerepotin orang. Terutama kamu. Apa iya harus dikanang kambing? Di sini bau, kotor, dan berisik. Emang tidak ada tempat yang lebih baik, itu, pri? Karena buaya, misalnya. Maaf, saya keceplosan. Kang, saya kasihan sama kamu. Tidak usah dipikirkan. Setiap orang punya nasibnya sendiri-sendiri. Sumbang, kang. Sumbang. Apa tidak berlebihan itu? Eh, itu harinya. Maaf. Ini, pri. Sekedar tanda simpati dari saya. Terima, ya. So, atuh terima. Terima, ya. Tidak usah. Tidak usah, kan? Udah, terima aja. So, tidak usah. Eh, saya maik ikhlas, pri. Saya tidak mungkin membiarkan keluarga kamu menghadapi masalah ini sendirian. So, terima, atuh. So. Ambil, ambil. Tidak usah, kan? Terima kasih. Tidak usah merepotin. Pri, bukan saja kangkana yang mau nyumbang, teh. Orang lain juga mau. Kita kan saudara, bro. Betul, kang. Si Jafri tidak mau menerima sumbangan. Jangan dipaksalah. Kasihan. Ini, mah. Buat setua, cicing. Nah, ini, mah. Hanya sekedar sumbangan buat keluarganya Jafri. So, yang ikhlas. Wah, lagi yang buat duit, kang. Saya juga sama. Tidak mau menerima duit, nih. Bismillah. Semoga manfaat, kang. Dari dulu, emang kamu tersuka, ya, sama saya? Ya, um, bang. Udah, jangan dilihat-lihat. Ikhlas, teh. Ikhlas. Ikhlas. Sob, ibu. Misalnya, next time, Sob. Mbak, pas ini, ya. Itu. Makasih, wakasih. Eh, mas. Masa nenek. Numpah, masa nenek. Ini, coba, kawal, cek. Numpah, 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 kawal, cek. Lauknya ini aja, bu. Taya yang lainnya. Tempe, tau gitu. Sebagian om belanya hari ini, ibu sumbangin ke Kang Japri, pak. Ibu mah lebih simpati sama suami orang. Daripada sama suami sendiri. Ih, bukan begitu, bapak. Yang ibu sumbang kan keluarganya Kang Japri. Bukan Kang Japri-nya. Oke lah kalau begitu. Tapi lain kali, kalau mau nyumbang-nyumbang, mesti izin dulu sama bapak. Ah, bapak ini, masa mau nyumbang harus bilang-bilang pada suami. Bu, yang ibu sumbangin tadi itu harta suami. Jadi harus izin dulu sama yang punya. Tadi ibu nyumbang seberat. Dari ibu yang ibu sumbangin. Lain kali, ibu nyumbangnya 200 perak aja. Nggak. Iya, 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 pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, teteh. Loh, ibu mana? Ibu lagi nonton Kang Japri. Ini siapa? Temen-temennya ya? Iya, teh. Kenalin. Ini si Eti. Bunga. Ini Aminah. Aminah, teh. Silahkan duduk, teh. Oh, iya. Eh, temen. Iya. Eh, tadi kamu bilang ibu lagi nontonin keluarganya Kang Japri. Iya, teh. Maksudnya? Sekarang kan, keluarga Kang Japri tinggal dikanak kambing. Hah? Iya, teh. Orang-orang juga pernah nonton ke sana, teh. Astagfirullahaladzim. Kemiskinan kok jadi tontonan? Ada sumbangannya juga sih, teh. Kalau ada apa-apa hubungi saya saja. Iya. Terima kasih. Iya, iya. Terima kasih. Yang siapannya ngejawabnya? Iya. Alamnya kapan, kakak? Angkat kemana? Angkatnya siapa? Kalau gitu, kakak. Saya doakan Kang Japri dan keluarga, semoga diberi kekuatan, ketabahan, kesehatan, dan jangan keluar dari keseluruh dunia. Iya, iya. Udah, 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 iya. Kang Japri, ya? Oh, iya. Saya Bunga. Bunga. Temennya Dadang, itu? Iya, betul. Oh, iya. Ada apa, ya? Saya sedang melakukan penelitian untuk skripsi saya. Boleh saya modret sebentar, Pak? Oh, silahkan. Ya. Ibu baik-baik aja. Tidak ada yang baik dalam kondisi seperti ini. Jadi keluarga ibu makan, mandi, tidur di sini? Bersama kambing-kambing ini? Iya. Terus, rencananya sampai kapan ibu akan tinggal di sini? Sampai keadaan membaik, teh. Tapi, entah kapan ya. Saya mah, pasrah aja. Ini ya, bu. Nggak usah, teh. Nggak usah. Sudah terlalu banyak yang menyumbang hari ini. Lagian juga kalengnya sudah penuh, iya, Kang? Imas, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Orang-orang di sini berniat baik, bersimpati sama nasib kita. Tidak maksud menghina. Silahkan. Iya, Kang. Tapi rasa ibah itu boleh sebanyak-banyaknya. Tapi sumbangan yaudah, tuh secukupnya saja. Lagian kasihan mereka. Mereka juga bukan orang kaya. Imas tidak mau, Kang. Imas tidak enak menerimanya. Eh, Imas. Masa kita menghalang-halangi orang yang mau niat baik? Kita di sini semuanya ikhlas kok, Bu. Tuh. Tapi kami ini bukan siapa-siapa, teh. Kami tidak pantas menerima perhatian sebesar ini. Setiap rakyat di negara ini adalah warga terhormat yang harus diberikan perhatian besar. Kalau para pemimpin tidak bisa melakukannya, kita seluruh rakyat yang akan membantu ibu, membantu keluarga ibu. Silahkan, mau mutret-mutret lagi. Oh, iya. Kamu tidak bisa menyalahkan saya, Neng Bunga. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk keluarga Kang Japri. Tapi Kang Japri-nya sendiri yang lebih memilih membawa keluarganya ke kandang kambing. Ya, masa di kampung ini nggak ada satu keluarga pun yang bisa menampung mereka untuk sementara waktu? Kang Japri-nya yang tidak mau. Mungkin Kang Japri menganggap kandang kambing itu lebih terhormat daripada numpang di rumah orang. Kang Dadang tadi nggak ngeliat sih muka istrinya Kang Japri kayak gimana. Saya sampai bisa ngerasain apa yang dia rasain. Malu, nggak enak hati. Dan mungkin juga dia ngerasa udah ngerepotin banyak orang. Kandang kambing itu kan pilihan suaminya, Neng. Ya, bukan soal kandang kambingnya. Tapi soal sumbangannya itu loh. Kenapa? Dia merasa risih dengan sumbangannya itu? Iya. Neng Bunga, sepotong kecil rasa gengsi itu tidak akan sanggup menghadapi niat baik masyarakat. Gengsi itu urusannya sendiri. Tapi kepedulian sosial selalu dan akan selalu menjadi urusan semua orang. Tah, ikatan itu yang menjadi penghubung di setiap anggota masyarakatnya. Begitu, Atuneng. Bukan main. Nggak nyangka sepotong kalimat itu keluar dari mulut seorang tukang pancing ikan bernama Dadang. Jelek-jelek begini, saya memang pinter, Atuneng. Kan pernah ngerasain bangku kuli, ya? Udah pernah ngaca belum? Apa? Ngaca. Kenapa? Nggak jelek-jelek amat kok. Siapa? Saya? Bukan, Mbe. Bian banyak nanya sih. Bisa aja, Neng, mah. Wih, ini banyak banget yang komen. Bahkan ada yang nanya, buka rekening untuk sumbangan atau enggak? Nah, apa saya bilang, Neng? Rasa gengsi dari istri Kang Japri itu tidak akan cukup untuk membendung gelombang kepedulian sosial. Masyarakat kita ini masih sehat jiwanya, Bunga. Kamu boleh kutip kata-kata saya buat skripsi kamu. Di GR? Siapa yang mau ngutip? Ya, minimal buat status Facebook kamu juga boleh. Nggak penting. Apaan sih? Nggak, nggak apa-apa. Saya teh cuma mau tanya sama kamu. Kamu kira-kira punya teman dari media masa, tidak? Hmm, punya kayaknya sih. Kenapa? Ehm, kalau menurut saya ya, alangkah baiknya foto-foto dan artikel ini kamu kasih sama mereka. Siapa tahu saja mereka tertarik untuk memuat berita ini. Supaya berita ini bisa menjadi perhatian masyarakat luas. Terutama pemimpin-pemimpin pusat atau pemimpin daerah. Bahwa di negara tercinta kita ini memang benar ada tragedi keluarga kambing. Oke, setuju. Setuju yang mana ya? Setuju dengan usulan saya? Atau setuju dengan pendapat saya bahwa... ...mata kamu lucu? Baru kali ini gue digombain tukang pancing ikan. Namanya juga usaha, Neng. Ya, mungkin dari sinilah rejeki kita kali ini. Tapi Mas enggak mau seperti ini terus, Kak. Berdoa saja. Semoga kita segera keluar dari kandang kambing ini. Iya, Kang. Selalu. Iya, Kang. Iya, Selalu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Untuk Ibu, bagaimana cara Ibu dan anak-anak bertahan tinggal di kandang kambing ini? Sampai jumpa. 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 Maka menurut hemat saya jumlahnya sudah lebih dari cukup untuk membiayai membantu keluarga Pajapri. Saya sebagai lurah meminta kepada masyarakat untuk menghentikan aksi sumbangan. Dana yang ada sirahkan disalurkan kepada pihak lain yang juga membutuhkan. Sampai jumpa. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekalian saya ingin mengumumkan Kepada saudara Jafri, silahkan melunasi hutangnya Agar rumahnya saya kembalikan Satu lagi, siapa tahu Pak Jafri berminat Silahkan beli kandang kambing ini berikut isinya Alhamdulillah ya Kang, usaha kita gak sia-sia Iya Dan Kang Dadang tetap jadi pemancing ikan yang miskin Eh, jangan sembarangan Atuneng Siapa tahu saja besok saya berubah jadi orang kaya Amin Amin Terima kasih Pak Selamat ya Bunga Sekrupsi kamu menjadi penelitian terbaik untuk angkatan kampus kita tahun ini Saya dan almamater kamu sangat bangga Terima kasih Pak Dan penelitian kamu akan diterbitkan oleh kampus pres Terima kasih ya Terima kasih Pak Aku selalu percaya Masih ada kebaikan di masyarakat kita Sedikit kepedulian Tapi dilakukan oleh orang banyak Akan menjadi kekuatan yang luar biasa Aku bersyukur bisa terlibat dalam kepedulian itu Yang telah mengangkat kembali kehormatan sebuah keluarga rakyat kecil Terima kasih Pak